Selamat datang saudara, meskipun bulan suci Ramadan 1442 Hijriah tahun ini begitu berbeda dibandingkan dengan bulan suci Ramadan di tahun sebelumnya dikarenakan kita masih dalam masa pandemi COVID-19 namun di tempat saya melaporkan saat ini tepatnya di Jalan Mapanyuki, Kota Makassar begitu banyak para pedagang tajil yang berjualan di area Jalan Mapanyuki ini untuk menyediakan berbagai jenis menu berbuka puasa bagi warga Kota Makassar namun untuk mengetahui menu berbuka puasa apa saja yang menjadi menu favorit bagi warga Kota Makassar saya langsung saja mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama salah seorang pedagang tajil yang ada di tempat ini Selamat petang Ibu Arlina Iya selamat petang Dek Ibu Arlina bisa dijelaskan menu berbuka puasa mana yang paling sering dicari oleh para pembeli untuk saat ini Kalau saya perhatikan tiap hari orang cari pisang hijau dengan kolak pisang Iya cernil begitu Berarti yang paling sering dicari adalah kolak pisang dan juga pisang hijau Boleh dijelaskan sedikit proses pembuatan pisang hijau dan juga kolak pisangnya Ibu Arlina Kalau pisang hijau kita didihkan terlebih dahulu air bersama santan dengan daun pandan Gula sedikit baru kita kalau mendidih baru disiram itu terigunya sampai matang Jadi dikerja panas-panas begitu serta itu dibungkus daun Oke baik Ibu Arlina Tadi Ibu sudah menjelaskan proses pembuatan es pisang hijau dan juga kolak pisang Yang dimana menjadi salah satu menu takjil menu berbuka puasa menjadi menu favorit bagi warga kota Makassar Namun disini saya melihat juga bahwa Ibu Arlina menjual beberapa makanan berat Untuk para pembeli untuk menu berbuka puasa Ini menu apa saja Ibu bisa dijelaskan Ya ini yang sering dicari paria kambu dengan sayur tutu Selain menu yang dua ini Ibu boleh dijelaskan menu yang lain-lainnya lagi seperti apa? Ya ada kentang, ada perkeril jagung, tahu bacem, tempe bacem, sayur asam dan macam-macam ikan lainnya Oke baik terima kasih Ibu Arlina Nah dan saudara itulah tadi jenis atau menu berbuka puasa yang jadi menu berbuka puasa yang paling sering dicari oleh warga kota Makassar Saat ingin menyantap untuk berbuka puasa Afrianto Jabri, Arief Tirtana, Kompas TV, Makassar